Mega Zia dan Lee Soeyong dipuji sebagai trio penyerang yang tangguh, tetapi Reina dan Willow dirujak fans Pink Spider. Itulah highlight komentar orang Korea kali ini. Assalamualaikum dan selamat pagi buat para fans Red Spark dan pelatih Ko Hye Jin. Seperti biasa, jumpa lagi dengan Mimin yang ganteng, baik hati, tidak sombong, tapi nggak suka menabung. Mimin cuma bilang, gokil sih pertandingan semalam. Mimin aja harus rela nahan kencing satu set pertandingan, saking seru pertandingannya. Pertandingan semalam menurut Mimin bener-bener serasa pertandingan final yang sesungguhnya, saking intensnya jual-beli serangan di kedua tim. Tapi ada momen unik nih di pertandingan semalam, karena peraih MVP jatuh kepada pelatih Ko Hye Jin, yang keputusan challenge-nya cukup krusial di pertandingan semalam. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut aja melihat beberapa statistik di pertandingan semalam. Walau tampil kurang maksimal, karena sering melakukan kesalahan, Gia menyumbang poin yang cukup banyak kali ini, yaitu 28 poin, dengan persentase keberhasilan serangan sebesar 39% saja, karena Gia melakukan kesalahan Bumsil sebanyak 9 kali. Kemudian disusul oleh Mega dengan 19 poin. Tetapi kali ini, persentase keberhasilan serangannya Mega agak di bawah. Karena jujur semalam defense-nya Pink Spider cukup kuat, sehingga smash-nya Mega banyak yang nggak bisa jadi poin. Lalu ada Jung Ho Yong dengan 12 poin, kemudian Sang Kapten 10 poin, dan Park Engine 4 poin. Kita pindah pada statistik Pink Spider. Mbak Kim tampil cukup luar biasa kali ini, dengan perolehan poin sebanyak 30, dan Bumsilnya ada 5. Kemudian disusul oleh Mbak Willow, dengan 23 poin, tapi kesalahan Bumsilnya ada 6. Lalu ada Reyna yang hanya mencetak 11 poin, dan penerimaan bolanya buruk banget, karena sering salah umpan. Oke untuk kelas main sementara, masih sama aja nggak ada yang berubah urutannya, tapi setidaknya Red Spark sudah makin menjauh dari GS Caltex, apalagi di pertandingan selanjutnya GS Caltex akan berhadapan dengan IBK Altos, yang lagi on fire. Posisi top score, kini Mega berada di urutan ke-7, tapi setidaknya hanya Mega pemain kuota Asia yang masuk 10 besar top score Filiq. Jadwal pertandingan Red Spark selanjutnya, tolong dicatat ya, supaya nggak ketinggalan pertandingannya. Oke Mimin langsung aja bacain komentarnya, tapi kali ini yang Mimin bacain terlebih dahulu adalah komentar fans Pink Spider. Dan sekedar info, komentar fans Pink Spider ini sudah Mimin sortir terlebih dahulu, karena banyak yang terlalu sadis komentarnya. Mimin takut kalau Mimin bacain nanti channel Mimin, akan kena masalah. Bahkan Instagram Mbak Willow aja, di komentari yang aneh-aneh sama pendukung Pink Spider. Willow lemah dalam menyerang, serangannya secara tidak langsung gampang diblokir oleh middle blokir lawan. Reina bahkan tidak menunjukkan wajah bersalah, maka jadilah pekerja sosial saja. Bola volley tidak cocok untuknya. Penyakit kronis yang menyebabkan kehancuran Pink Spider adalah Setter. Meskipun saya tidak menyukai tim Jong Guanjang, tapi hati saya tersentuh melihat mereka menangis. Sejujurnya, fakta bahwa seorang pemain Jepang terpilih untuk jadi pemain kuota Asia adalah hal yang konyol. Reina tidak menerima gaji tahunan sebesar 140 juta won di Liga Jepang, berarti pemain tersebut tidak ada prestasinya di Liga Jepang. Jadi yang dia maksud ini, karena Reina mau menerima bayaran yang murah untuk bermain di Liga Korea, itu artinya Reina bukan pemain yang bagus di Jepang, karena kalau pemain bagus dari Jepang, bayarannya mahal. Sebaiknya Heungguk Pink Spider ganti pelatih dulu. Apakah pemain paham apa yang pelatih katakan saat time out? Pelatih Abondanja dan Kim Yeon Kyung menahan diri untuk tidak mengungkapkan emosi selama pertandingan, dan itu sungguh membuat tidak nyaman. Pelatih Abondanja pasti akan menyalahkan para pemain lagi. Lalu apa perannya sebagai seorang pelatih? Pelatih tidak bisakah Anda menganalisis para pemain? Apakah tidak ada taktik permainan? Pelatih asing paling terburuk. Para pemain asing menangis, mengatakan mereka akan melakukan yang terbaik untuk menjadi pemain bayaran asing. Tetapi pemain Korea hanya tertawa. Mari kita ganti semua pemain menjadi pemain asing tahun depan. Hei Kim Yeon Kyung, jangan lakukan itu. Kamu sangat kasar dan memalukan bagi seorang pemain senior. Mengapa kamu membuat keributan dan membuat anak-anak takut? Reina dan Dosobin harus benar-benar merenungkan permainannya. Jadi Dosobin ini adalah Libero Pink Spider, yang gak mengejar bola di set keempat, dan hanya saling bertatapan dengan Reina. Jadi wajar sehabis pertandingan, Libero ini masih aja dimarahin sama Mbak Kim. Reina sepertinya dia masuk hanya untuk memberikan bola ke pihak lawan. Pink Spider poinnya tidak pernah memimpin. Sungguh permainan terburuk yang pernah ada. Pelatih abon danja kalau dilihat pemarah dan sering gonta-ganti pemain. Dia gak ngerti sama pemainnya, mirip pelatih Klisman, dan sama juga dengan pelatih Pepper. Pokoknya jangan bawa orang-orang tua yang sering kehilangan kesabaran itu. Pelatih seperti apa yang bisa disebut master setelah dikalahkan di Liga Eropa? Kami perlu mendatangkan pelatih yang bagus, seperti Till Kainan. Kita pindah ke komentar fans Red Spark. Adegan di mana Mega menarik tangannya saat Kim Yeon-kung melakukan serangan itu sungguh mengesankan. Chong Kuan-jang pasti bisa, fighting. Itu benar-benar pertandingan terbaik musim ini. Mega, Jia, Lee So-yang, Park Enjin, Jung Ho-yong, dan lain-lain. Saya pikir semua pemain melakukannya dengan sangat baik. Kami berlomba menuju kejuaraan bola voli musim semi. Dan sungguh luar biasa bahwa pemain favorit saya, Libero Choyo Seo, bermain cukup lama hari ini. Fighting, Jong Kuan-jang. Jong Kuan-jang menampilkan permainan terbaik musim ini. Secara keseluruhan, solidnya pertahanan, formasi segitiga penyerang Jia, Mega, dan So-yang adalah yang terbaik. Tidak banyak kesalahan yang terlihat di pertandingan ini, dan kemauan pemain untuk tetap bertahan. Pink Spider menunjukkan semangat juang yang tinggi, terutama Kim Yong-kyung, namun serangan Willow dan Reina tidak cukup untuk mengalahkan Jong Kuan-jang. Pertandingan hari ini adalah kemenangan telak bagi Jong Kuan-jang. Ini pertama kalinya saya melihat seorang pelatih menjadi MVP. Pertarungan formasi segitiga penyerang, Jia, Mega, dan So-yung ayo pergi ke bola voli musim semi. Kedua tentara bayaran Mega dan Zia itu terlalu kuat. Servisnya juga sangat cepat. Dengan So-yung Mega dan Zia yang cerdas, pemain tengah yang andal, dan setter yang baik, kemenangan bisa saja dimenangkan. Formasi segitiga penyerang Jong Kuan-jang, Lee So-yung, Zia, dan Mega sangat tangguh. Saya menantikan pertandingan berikutnya. Tim yang akan bermain di final kejuaraan bola voli musim semi adalah Chong Kuan-jang versus Hyundai Hill State. Sebab Pink Spider sudah kehabisan tenaga, dan Hyundai masih punya kekompakan tim yang solid. Keinginan Mega, Jia, dan Lee So-yung tampak kuat. Selamat berjuang di ronde ke-6. Tepuk tangan untuk kedua tim. Itu adalah permainan yang hebat di mana Anda tidak bisa bersantai bahkan hanya sesaat. Tapi Jong Kuan-jang memiliki daya serang yang lebih besar. Di pertandingan semalam, kita harus berterima kasih kepada wasit. Karena di poin terakhir, itu sebenarnya Kohejin nggak minta video challenge, karena udah habis, dan nggak bisa minta lagi jatah video challenge-nya. Tetapi wasit sendiri yang meminta untuk dilakukan video challenge. Karena di poin krusial wasit, nggak bisa menentukan poin buat Red Spark atau poin buat Pink Spider. Setelah melihat permainan Pink Spider semalam, menurut kalian Reyna dan Mbak Willow akan diperpanjang kontraknya? Dan apa tanggapan kalian soal permainan semalam? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Itulah beberapa komentar orang Korea yang sudah Mimin kumpulin dari situs Nafer, Instagram, dan Youtube. Dan seperti biasa, kalau suka dengan channel Red Spark Indonesia, jangan lupa di like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di pertandingan berikutnya.